selamat pagi dan salam sejahtera 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 untuk kita sekalian anak-anakku siswa baru SMK Negeri 1 Rota Bayat tahun ajaran 2020-2021 memasuki hari yang ketiga untuk kegiatan MPLS yang dilaksanakan secara daring sekali lagi memperkenalkan nama saya Dr. Andes Sudarto Magister Olahraga Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rota Bayat mengucapkan selamat untuk kalian semua untuk anak-anakku kelas 1 SMK Negeri 1 Rota Bayat tahun ajaran 2020-2021 hari ini merupakan hari yang terakhir untuk kegiatan MPLS daring saya menghimbau kepada kalian semua untuk menjaga diri kalian baik-baik karena tahun ajaran baru 2020-2021 ini nanti akan dilaksanakan secara daring karena dalam situasi COVID-19 yang masih fluktuatif untuk daerah Klaten atau khususnya di Kecamatan Bayat oleh sebab itu kepada anak-anakku jaga kesehatan kalian baik-baik kalau nanti keluar dari rumah kita laksanakan protokol kesehatan dengan ketat biasakan kita menggunakan dengan masker dengan baik sampai dengan menutup hidung biasakan dengan cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan insanitizer kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter biasakan kita dengan biasa hidup sehat demikian pesan dari Bapak semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ia menyertai mahasiswa 5,5 m yang saya ingin menyertai menjaga teman-teman terima kasih terima kasih selamat menegak mungkin ini saya akan bisa menciptakan saya saya belah saya saya ini adalah hal-hal yang di rumah. Jadi, di mana 10 nanti, kalau Anda akan bersama saya belajar BPKN. Kemudian, yang kedua, sebagai pesan yang pertama, tetap gimana pun Anda berada, ya, tinggal situasi COVID-19 ini, kita tetap belajar, tetap semangat belajar. Gimanapun, kapanpun, nanti, kita mau belajar, kita bisa belajar sementara, nanti kita akan berkesta, dari, atau online. Yang ketiga, ya, tetap jaga kesehatan, aman pula hidup, sehat, dan bersih, supaya kita tidak kita dapat informasi untuk mereka nampus. Ini juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Raka Susi Lawati, Serjarah Hukum. Di SMK Negeri Satu Rotambaya, saya mengampu mata pelajaran sejarah dan pendidikan warga negara. Pesan saya kepada anak-anak siswa baru, selamat datang. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kalian untuk menempuh pendidikan di SMK Negeri Satu Rotambaya. Saya di sini nanti menjadi wali kelas. Kelas sepuluh, keramik dua. Oke, mungkin cukup gitu. terkenal dari saya, nanti kita akan bergabung bersama-sama untuk mempelajari materi yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Cukup sekian perkenalan dari saya. Selamat bergabung dengan SMK Negeri Satu Rotambaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah dan disini saya mengajak di kelas sepuluh, yaitu Mabla Sejarah Indonesia. Untuk kelas dua belasnya, itu pengajar yang namanya Mabla Bantu Kreatif dan Kebirausahaan. Kalau pesan ibu kepada calon peskira didi atau calon siswa baru di SMK Negeri Satu Rotambaya, walaupun disini adalah pada tahun pelajaran ini kalian, masanya dalam masa pandemi atau COVID-19 kalian tetap semangat belajar dalam pelajaran yang dalam pelajaran atau nomin. Itu saja pesan dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Disini saya, ibu Anawati Bumbapel Sejarah Indonesia untuk kelas 10. Di sini pesan saya, anak-anak tetap semangat belajar walaupun nanti dalam pelajaran kita menggunakan sistem daring dan anak-anak tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyana, mengampu mapel pendidikan agama Islam dan pedi bekerti. dan kami ucapkan selamat kepada adik-adik yang diterima di SMA Rota, persenangan biasa, ratusan siswa belajar dan tersaring masuk sekolah Rota. Mudah-mudahan sukses dan bisa meraih cita-citanya. Pesan saya belajar yang rajin tetap di rumah. State at home, patuhi protokol kesehatan dan selamat untuk belajar di rumah. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya adalah Ibu Desi Irmawati. Saya mengampu mapel pendidikan agama Islam dan pedi. untuk kelas 10. Pesan saya untuk anak-anak siswa baru kelas 10. Tetap semangat dalam pembelajaran walaupun di tengah pandemi ini. Semoga kita selalu dalam melindungi Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami, Yohanes Kasna, guru mapel agama katolik, mengajar kelas 10, kelas 11, kelas 12. Saya berpesan pada yang kristiani, harus di rumah, di rumah saja, kemudian jaga sehatan, semangat belajar. Pesan dari Pak Kasna, semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kerwansah, biasa dipanggil Pak Hewan. Saya di sini mengajar kimia untuk kompetensi keahlian multimedia dan juga TPSM. terima kasih. Pesan saya bagi peserta didik baru di SMP Kanek Bisa Terutama Bayar, walaupun kita tidak bisa ketemu secara tatap muka, tapi semangatlah dalam belajar, meskipun dalam bentuk pembelajaran jarak jauh, dan juga selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pusri Swartini. Saya di sini akan mengajar kalian matematika. Pesan saya buat anda, jagalah kesehatan, dan tetaplah bersemangat meskipun kita belajar dari jarak jauh, atau kita daring. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat ya, kalian sudah diterima di SMK Negeri 1 Ruta Bayat yang selalu berdaya. Hidup SMK. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Kotarseh. Panggil saja saya Ibu Siti. Saya mengampu mapel matematika. Pesan saya untuk anak-anakku, tetap jaga kesehatan, jangan banyak keluar rumah. Semoga kita akan segera bisa bertemu di SMK Negeri 1 Ruta Bayat tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. dengan kata yang tak sempat di ucapkan kayu kepada api yang menjadikannya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Auliatri Asmawati, mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Pesan singkat untuk kalian, tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Meskipun kita pembelajaran jarak jauh, kalian harus tetap semangat belajar sendiri, harus kreatif sendiri. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhun sewo, beri terpakaikan namikula bapak selamat parudi, kula guru boso, jawa kelas sedoso. Pesan kula, memateng anak kelas sedoso, tetap semangat yang saat jurni pandemi, mungkin kita tansah, penyerangkan kesehatanlah keberkahan. keberkahan amin Allahumma amin Sikus mantan buah dengan kelintahan nantipun pelanyuan pengaputan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga anak-anakku sekalian perkenalkan ibu bu Ika Jadmiyati Neksih yang akan mengampu olahraga kalian bersama ibu besok olahraga di SMK Negeri satu rata mayat nah pesan ibu selama pandemi ini tolong tetap jaga kondisi kalian jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang privisi dan sehat semangat ya salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dwi Hardono Hirushabutra pengampu mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dan pesan saya untuk siswa kelas 10 tetap semangat walaupun mengikuti pelajaran dari rumah dan tetap semangat jaga kesehatan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Indra Wahyu Utomo mengajar penjas dan safety reading di kelas 10 dan kelas 11 nah mudah-mudahan untuk besok tidak lama untuk virus Corona ini sudah pergi kita bisa bertemu di SMK Rota Bayat tetap sehat jaga kesehatan bugar selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Pak Wani Purniawan saya salah satu produktif di kreatif latif dan teksil saya mengajar mata pelajaran desain produk kelas 10 kemudian gambar juga di kelas 10 kemudian lagi kelas 11 disini selain saya menjadi guru produktif saya mendapatkan tugas tambahan sebagai kaproli yaitu kepala program keharian kria tekstil dan kria keramik selain itu sebagai K3 yaitu yang perlu saya sampaikan untuk anak-anak semuanya kelas 10 kita mari kita bersama-sama untuk maju untuk belajar bersama-sama dan kria tekstil kalian sudah memilih jurusan ini hari dari mulai dari SMK mulai dari jurusan ini kita menyongsong masa depan kita dengan lebih baik kalian belajar dengan sungguh-sungguh disini kalian bisa membuka diri membuka wasat meningkatkan kompetensi sehingga nanti ketika kamu sudah sudah disini kamu bisa menghadapi masa depan dengan sangat terbuka sangat berani sehingga nanti harapannya kamu bisa menata hidupmu memperbaiki hidupmu berjuang dengan berani saya kira itu terima kasih tetap semangat SMK bisa SMK hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Nama saya Bupi Nabi Nabi Nabi, Tandis Aja Bupi, Ibu mengambuh untuk kelas produktif, testil, untuk mata temung untuk kelas 3, bantik untuk kelas 2, dan mulak untuk kelas 1. Semoga tergabung dengan SMK Negeri 1 sukses. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma beserta di DPR Bupi SMK Negeri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu dengan Ibu, nama Ibu, DR Asli BTRT. Nanti pada saat kita bertemu, akan mengambuh mata pelajaran dasar-dasar kreativitas di kelas 10. Nanti yang bagi anak-anak tekstil masih bertemu saya lagi dengan MAPEL yang lain. Nah, munggu kita bergabung, mudah-mudahan kalian sukses belajar di SMK Negeri 1. Sementara kita BGJ atau BGJ, belajaran jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh, kemudian nanti ketemu dengan kita tatap muka. Oke, selamat berjuang, sukses! Halo, Assalamualaikum. Nama saya, Bu Haid. Saya di sekolah ini, materi pelajaran yang saya ampuh adalah jahit dan batik. Dan selain itu, saya sebagai Ketua Pemimpin Tekstil dari tahun 2010 sampai sekarang. Pesan untuk siswa, terutama untuk kelas 10, selama masa pandemi, silakan jaga kesehatan, tetap belajar, tetap di rumah, tidak perlu kemana-mana. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Bu Dari Atun, desa dipanggil Bu Atun. Saya mengajak di kriak tekstil. Nah, besok saya pelajaran yang saya ampuh adalah DKK. Artinya, desa-desa desa yang kriak. Nah, nanti di DKK, nanti kita belajar mengenai nirmana atau lebih ke unsur-unsur seni rupa. Nah, dari itu kita mulai belajar dengan berbagai unsur seni rupa. Kalian masuk di kriak, besok kita harus lebih semangat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Dimas Sofban Zahid Satria Utomo. Saya mengajar di Produktif Kriya Kreatif Batik dan Tekstil, SFK Rota Bayat. Untuk pesan-pesan kepada siswa, terutama kelas 10, yang pertama tetap mematuhi peraturan kesehatan untuk menghadapi pandemi seperti ini. Pakai masker, fisika distancing, dan seterusnya. Dan yang utama yaitu tetap menjaga disiplin belajar untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Jadi dua pokok yang perlu kita ingat selalu untuk siswa-siswa kita semua. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, nama saya Jumah Haseh. Biasa dipanggil Bu Haseh, saya sebagai kaproli untuk jelasan Kriya Kreatif Keramik. Kemudian untuk mata pelajaran yang saya sampaikan, lebih keproduktif Kriya Kramik. Pesan-pesan untuk siswa-siswaku yang jurusan Kriya Kramik. Semangat untuk belajar berkarya. Terus semangat. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir Widianto. Saya guru produktif Kriya Kramik. Untuk pesan bagi siswa-siswa baru di SMK Negeri 1 Rota Bayat. Tetap semangat, tetap berkreatifitas dalam segala hal dan tetap jaya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Makudu Rianto. Saya guru produktif Kriya Kramik. Pesan bagi pesan bagi pesan bagi anak-anak di rumah utam dan janji rumah. Jaga kesehatan dan tentunya tetap semangat. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalkan, nama saya Tunggu Dori Rianto, SPB, Bantu Pak Dini. Saya di sini posisinya menjadi guru produktif Kriya Kramik. Mengampu mata pelajaran khususnya untuk kelas 1 ya, itu mapel gambar. Jadi kalau hubungannya dengan mendesain atau menggambar semacam gambar bentuk dan sebagainya, nanti di kelas 1 nanti belajarnya dengan saya. Tapi juga tidak dipungkir bahwa nanti juga saya akan mengajari tentang pembentukan Kramik juga. Kemudian pesan dan kesannya yang sudah diterima di SMK Energi Saturut Tambayan, khususnya di jurusan Kriya Kramik, tetap semangat ya, walaupun posisi kondisi seperti ini ya, tidak memutus semangat kalian untuk belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir dan nanti kita bertemu kembali di jurusan Kriya Kramik dengan belajar Tata Muka. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih anak-anak semua. Terima kasih. Kami jadi turut-tutuk krimi ini ya, akan diperkenalkan ini. Saya menemukan ini mengajar data desain service. Itu adalah mata pelajaran produktif ya. Kemudian yang bisa saya ini juga berkutuk krimi, silakan yang memperkenalkan ini. Nama saya Bia Diyani, saya mengajar pengelolaan kameran. Untuk pengelolaan kameran itu, masuk ke dalam kelas dan klub di produktif multimedia ya. Jadi nanti, apabila kalian tuliskan multimedia, nanti kalian akan bertemu dengan saya dan buku ini. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Bayunet Fajar Taufik. Mengampu pemeliharaan kelistrikan sepeda motor dan pemeliharaan sasis sepeda motor khusus kelas 11. Pesan untuk kelas 10 yang baru, selamat bergabung dengan surusan teknik dan bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Ruta Bayat. Tetap jaga kondisi social distance dan tetap pakai masker. Tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herigis Mansol. Saya itu guru produktif TPSM. Mapel yang saya api itu kelas 11. Itu kelas 11. Untuk pemeriksaan mesin sepeda motor. Dan untuk kelas 12. Pemeriksaan sasis sepeda motor. Pesan untuk kelas 10 yang baru. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Ruta Bayat. Dan tetap jaga kondisi. Karena di sini COVID masih tersebar. Tetap pakai masker. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Nama saya Inutrin Nixi. Saya di SMK Ruta. Sebagai tata usaha. Pesan saya untuk adik-adik kelas 10. Tetap belajar di rumah. Semangat dan jaga kesehatan. Bagaimana nih teman-teman? Sudah tahu kan guru-guru yang akan kalian temui nanti di kelas 10. Nah sekarang kita lanjut ya. Ke acara yang kedua. Yaitu penyampaian program sekolah. Atau informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh wapak kurikulum. Wapak humas. Wapak sarpras. Dan wapak kesiswaan. Nanti akan dilanjutkan dengan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah. Oleh panitia yaitu Bapak Angadiman SPDI. Nah sekian ya dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.